Pemirsa pendaftaran Pilkada Serentak 2024 telah dimulai pada hari ini. Sementara itu, Kongres ketiga Partai Nasdem telah memasuki hari kedua, di mana salah satu agendanya adalah tentang keputusan Majelis Tinggi Partai terkait posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Selengkapnya dalam Berkini News Menter TV bersama saya, Gema Tanjung. Pemirsa ada informasi pertama, Kongres ketiga Partai Nasdem yang mengusung tema sinergi membangun bangsa memasuki hari puncaknya. Selain menggelar penutupan malam nanti, Kongres terlebih dahulu melaksanakan penetapan hasil sidang pleno Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Kongres ketiga Partai Nasdem dihadiri langsung oleh Ketua Umum Suria Paloh, jajaran petinggi partai, serta ketua dan anggota DPW dan DPD Partai Nasdem se-Indonesia. Pembacaan dan penetapan hasil sidang pleno Komisi A, Komisi B, dan Komisi C dipimpin oleh Ketua Steering Komite, Kongres Willy Aditya. Isu yang ditekankan dalam rekomendasi kebijakan dari Kongres kali ini terkait perbaikan tata kelola bantuan sosial, ekonomi hijau, lingkungan hidup, dan pembangunan keberlanjutan. Terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, sistem pemilu, serta rekomendasi terkait hukum dan kepemberantasan korupsi. Acara alamiah dengan cara meningkatkan ambang batas parlemen secara berjenjang. Untuk itu Partai Nasdem merekomendasikan sebagai berikut. Di komisi ini, di SC ini, ada senior kita. Notaris hebat. Dan pemirsa kita bergabung dengan rekan Rifki Navis dari Jakarta Convention Center Seneng Jakarta untuk membahas lebih lanjut agenda Kongres ketiga Partai Nasdem hari ini di mana salah satunya agendanya adalah pembacaan keputusan Majelis Tinggi Partai. Selamat siang Rifki, apakah Anda memiliki informasi apa saja poin-poin keputusan dari Majelis Tinggi Partai Nasdem hari ini? Boleh sama-sama berikan ketutangan untuk kepada para pemenang. Harapan tiga, Jawa dan Bantan. Harapan dua-dua kepada Sulawesi Tenggara. Harapan satu, Jawa tersehat. Juara tiga, Kalimantan Selatan. Ibu hati-hati. Juara dua dari Gorong, Tau. Dan juara satu dari Jawa, Timur. Yang mana kita akan terus disampaikan beberapa komendasi kebijakan eksekutif dari hasil sidang pleno tersebut. Dan tentu saja setelah ini, usai tadi sidang ataupun Kongres di skor sepuluh pukul tiga belas waktu Indonesia Bahasa. Selanjutnya adalah agenda terkait dengan pembacaan yang disusahkan dari Majelis Dini Pak Pay Nasdem. Moga, Pak Adi-Pak. Kami juga sudah bergabung dengan Kangsaan Muslopat, selatu Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Jawa II yaitu Jawa Barat. Kangsaan bisa dijelaskan untuk agenda hari ini, apa saja yang sudah dilakukan dan apa hasil-hasil yang tadi sudah diputuskan oleh Kongres? Ya, agenda hari ini tadi sidang pleno ya, terkait dengan soal keputusan-keputusan dari rapat-rapat di Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Baik anggaran dasar rumah ketangga, rekomendasi, maupun program dan aksi. Jadi tadi sudah selesai dipelenokan, terkait dengan rekomendasi ada hal yang menurut saya menarik, terkait dengan soal penataan kembali sistem politik kita. Khususnya sistem pemilu, sistem pemilu maupun nanti disitu ada parlemen threshold yang berjenjang. Kalau sekarang kan hanya ada di tingkat pusat, nah ke depan Nasdem merekomendasikan agar parlemen threshold itu berjenjang dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, jadi DPR RI nanti berapa, provinsi berapa, kabupaten kota berapa. Nah, itu yang beberapa hasil dari pleno hasil rapat komisi-komisi. Nah, yang kedua hari ini nanti jam 1 Majelis Tinggi Partai Nasdem akan membacakan keputusan terkait dengan aspirasi-aspirasi yang sudah disampaikan oleh para DPW dan tentu juga mewakili para DPDC Indonesia yang menginginkan kembali Pak Surya Paloh untuk menjadi ketua umum. Nah, hari ini ketetapan dari Majelis Tinggi atau keputusan Majelis Tinggi akan dibacakan. Jadi, akan membacakan, menetapkan Pak Surya menjadi ketua umum untuk masa bakti 2024-2029. Setelah selesai dibacakan keputusan Majelis Tinggi, nanti Pak Surya akan melakukan pidato politik di hadapan seluruh peserta Kongres sebagai ketua umum terpilih dari yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tinggi. Nah, habis itu ya kita break, ada beberapa kegiatan seperti ada diskusi buku dan untuk nanti malam akan dilakukan penutupan oleh Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Bisa dijelaskan, bagaimana suasana dari seluruh kandir yang hadir, kemudian bagaimana jalannya diskusi pada saat rakyat Weno yang akhirnya tadi juga menetapkan berbagai kebijakan eksekutif sebagai rekomendasi? Banyak sekali ya, tadi memang sangat dinamis ya di hampir semua komisi, peserta juga sangat aktif ya. Jadi, peserta aktif banyak memberikan pandangan, ide, gagasan, sehingga apa yang menjadi keputusan di masing-masing sidang komisi ini sangat komprehensif. Apakah itu rekomendasi soal lingkungan, macam-macam yang terkait dengan soal legislatif, eksekutif, dan juga program-program aksi ke depan Partai Nasdem, khususnya dalam rangka untuk menghadapi lima tahun yang akan datang, pemilu 2029. Dan memang harus disiapkan dari sekarang dalam bentuk berbagai program dan aksi-aksi yang sudah dirumuskan. Jadi, sekali lagi ini sangat komprehensif dan menurut saya ini hasil rekomendasi yang bisa membawa bukan hanya untuk internal Partai Nasdem, tapi juga membawa nanti penataan dan kebaikan buat kehidupan politik secara keseluruhan. Kemudian juga sebelumnya, sebelum menentukan hasil rekomendasi tersebut, juga dibahas atau ditelanah sebuah bidang dulu sejumlah permasalahan 41 permasalahan bangsa yang menghadapi tadi kali disampaikan. Itu bagaimana dari Kongres ini sendiri menyikapi masalah-masalah tersebut hingga akhirnya terbentuk rumusan-rumusan rekomendasi, Kang. Kemudian juga bagaimana dari kader ini menyampaikan keinginannya dan juga kepercayaannya untuk memilih kembali Pak Surya Paolo untuk menangkodai Partai Nasdem, Indonesia sendiri? Ya tentu, kader kan merasakan ya selama lima tahun ya di bawah Pak Surya Paolo sebagai ketua umum. Dari sisi konsolidasi Partai itu sangat luar biasa dari mulai soal pembentukan, penguatan, dan pembenahan struktur Partai. Bagaimana struktur Partai ini terbentuk setelah struktur, sistematik, dan masif ya sampai ke tingkat terbawah. Nah ini, itu satu hal. Dan ini yang kedua juga terkait dengan soal rekrutmen calon anggota legislatif. Belum juga nanti terkait dengan si Oalpilekada yang beberapa bulan ke depan akan kita lakukan. Nah yang tentu hasil pemilu, hasil pemilu yang baru saja dilakukan, Naste mengalami kenaikan yang signifikan. Bukan hanya di level DPR RI, Provinsi, Kabupaten, Kota juga mengalami kenaikan signifikan. Atas keberhasilan-keberhasilan tersebut, tentu para kader itu memberikan apresiasi, penghargaan, dan penghormatan atas apa yang diberhasil lakukan oleh Ketua Umum beserta jajaran Pak Surya Paolo. Maka kader hampir secara aklamasi semua itu meminta kembali Pak Surya untuk menjadi Ketua Umum. Artinya ke depannya apa yang bisa diharapkan dari Partan Aestrim terkait dengan bergerakan politiknya, dinamika-dinamika politiknya. Setelah hari ini Pak Surya Paolo dipilih kembali secara aklamasi, apa akan ada perubahan atau berlanjutan seperti apa ini? Ya untuk soal kepengurusan dan sebagainya, kan nanti akan ada pembentukan ya, apa terkait dengan struktur apakah di DPW, di DPD, di DPC, tentu itu akan dilakukan, apa evaluasi dan sebagainya. Tapi secara umum Pak Surya juga mengapresiasi kinerja dari struktur DPW, DPD, DPC, bahkan DPRT. Nah pasca Kongres ini nanti ada agenda politik yang penting bagi Partai Aestrim yaitu Pilkada. Aestrim tentu dengan semangat politik non-transaksional, semangat politik tidak pragmatis yang diterjemahkan dalam bentuk politik tanpa mahar, itu kan menghendaki calon-calon kepala daerah yang diusung oleh Aestrim terpilih dan dia bisa mengabdikan apa posisinya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya dan juga daerahnya menjadi lebih baik, masyarakatnya menjadi sejahtera. Karena bagi Nasdem, selalu Pak Surya Paolo sebagai ketua umum sampaikan, misi utama dari Pilkada ini kan mencari putra putih terbaik bangsa, kan gitu loh. Yang ada di daerah-daerah, diberi kesempatan untuk memimpin daerahnya, agar daerahnya maju dan rakyatnya sejahtera. Nah karena itu, proses politik tanpa mahar itu menjadi kunci untuk melahirkan kepala daerah yang baik. Nah tentu kita ingin memenangi sebanyak mungkin kepala daerah pada Pilkada 27 November yang akan datang. Terutama daerah-daerah yang memang ada kader murni dari Partai Nasdem. Kita akan melakukan rapat pemenangan yang nanti kita akan petakan daerah-daerah ini, yang tadi ada yang kader-kader Partai Nasdem, yang Nasdem Usung, semua kita akan petakan dan seluruh jajaran Partai Nasdem baik di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, DPRT punya tanggung jawab politik bagaimana memenangkan calon-calon kepala daerah, khususnya kader yang diusung oleh Partai Nasdem. Selain kemudian juga mengusung kader-kader yang tentunya dinilai terbaik oleh Partai Nasdem, apakah nanti dalam penentuannya juga akan menekankan hasil-hasil rekomendasi kebijakan eksekutif yang hari ini telah ditetapkan bagi para calon kepala daerah itu? Ya, calon kepala daerah yang nanti sudah diusung oleh Nasdem dan terpilih menjadi kepala daerah tentu harus memperjuangkan apa yang menjadi ide, gagasan, program, dan isu-isu yang Nasdem sudah tetapkan. Selain juga tentu ada persoalan-persoalan lain yang memang perlu juga untuk kepala daerah lakukan. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh Kang Saan, mungkin kita akan menyimak terlebih dahulu terkait dengan agenda Kongres Nasdem ketiga hari ini ya Kang. Terima kasih Kang Saan. Sama-sama. Nah, demikian Gemah dan juga Pemirsa, obrolan kita bersama dengan Kang Saan Mustafa selaku ketua teritorial pemenangan pemilu Jawa II yaitu Jawa Barat. Kembali ke Anda di studio. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Udah yang k пере Terima kasih telah menonton! Awak Sizek